Halo semoga datang kembali di YouTube channel Njaya Konsep Nah, di hari ini kita modif Hilux lagi Seperti yang kita tahu, Hilux ini banyak banget aftermarket parts-nya Karena dia dari 2009 sampai sekarang tidak begitu banyak perubahannya Makanya itu pabrikan aftermarket itu bikin barangnya itu banyak banget Jadi kalau mau diikuti ini nggak ada habis-habisnya Nah, ini dia salah satunya yang sudah kita modif Nah, ini dia Hilux V Rival Blackout Nah, ini dia mukanya Bisa dilihat ini kira-kira mirip apa nih, Fit? Kayak badak kok Betul sekali ini bentuknya gagak banget Udah kayak badak, bercula ya Bisa jelaskan ini bumper depannya ini kita bongkar habis Nah, ini kita pakai bulbar spesial dari Rival Dan ini bulbar ini sangat spesial sekali Ini plus semua, nggak ada minusnya Minusnya cuma mahal aja paling Tapi ini sangat worth it sekali karena barangnya ini bagus banget Ini bahannya aluminium, jadi dia sangat ringan Sangat tahan terhadap korosi Jadi dia nggak akan kearatan Jadi ini masa pakenya lama banget Nah, warna ini, warna powder coat warna hitam Dan bulp ini, kayak bulbar saja Tapi juga dapat grill-nya Kayak ini Kita pakai ada peta-peta Sama kayak bulbarnya Dan juga ada dapat juga Di sini ada fog lamp Rival Padaannya itu Di sini ada tether point Dua biji di sini, recovery point Dan di belakangnya ini Sudah ada ready Meja winch Jadi kalau misalnya kita mau pasang winch Tinggal dipasang aja Dan ini tebalnya 6 mm Jadi ini sangat tebal sekali dan kuat sekali Tidak hanya itu Rival ini juga dilengkapi dengan ini Jadi ini under body armor Ini jadi bass plate Jadi kalau misalnya mau lewat jalan yang lumayan Agak sulit Dan Depaknya tidak nyaman Ini Kita membantu sekali untuk memproteksi Mesin dan transmisi kita yang ada di bawah Dan karena ini temanya blackout Jadi sudah pasti Lebih biasa Langlis yang chrome Dan setika warna hitam Kita pakai dari oracle Yang CP651 Warna matte black Menyatu dia dengan bampernya Kemudian juga headlampnya Kita ganti yang lebih mantap Nah headlampnya ini Sudah berkenalagi LED Dan juga sudah projector Ini dan ini Nyalanya terang banget Dan kalau misalnya kita buka lampu kotak Dia ada animasinya Seperti ini Dan juga ini lampu standnya ada di atas ini Dan ini kalau kita nyalakan standnya Ini jalannya sudah sequential Atau bisa dibilang juga running LED Ini dia kayak mobil-mobil Lexus baru Nah seperti ini nyalanya Nah di sampingnya Karena ban pelet yang sudah kita ganti Ini kita pasang AocoCender Supaya badannya tidak terlalu kurus Kita pasang AocoCender Dan model gear sport Kemudian di spion Kita pasang cover Sama tema yang blackout Ini warna hitam Dan juga door handle yang chrome Kita kasihkan cover juga warna hitam Nah tidak hanya itu set-stepnya Sudah kita ganti Ini dari OEM Kita pasang dari Option X Ini model V2 Misalnya ini bentuknya peta-peta Sama kayak toolbar rivalnya Dan ini Instalasinya sangat gampang sekali Ini bisa mounting holes-nya Tetap pakai yang asli Jadi tidak ada yang dicuak-cuak Tidak ada yang dirubah Nah ini ubahannya sangat simple Tapi bisa dilet Ini aura off-roadnya Jadi kental banget ya Boleh cuma ganti ini saja Nah disitu kita pasang sedikit aksesoris Ini kita pakekan silpet Dan ini berlampu ya Jadi kalau misalnya Tidak hanya estetik juga Tapi juga menambah penerangan Kalau misalnya kita buka Nah ini di bagian belakangnya Nah kita mulai dari mana dulu Lampunya boleh kok Keren banget Nah ini lampunya Sudah kita ganti Stop lampnya Yang dari standar Ini kita pake full LED array semua Jadi ini sekali lagi Sudah nyalih di semua Sudah gak kalah Sama momen-mobil yang baru Jadi disini Di kedek ada dua Ini Dan ini namanya Model Rapper ya Disini juga ada lampu sennya Dan ini nyalanya Sudah sequential Atau bisa dibilang juga Ini running Jadi sudah kayak Momi-mobi Lexus Kalau dia Pencet lampu sen kan Dia jalan ke sini Nah seperti ini Nyalanya Nah kemudian Di atas Baknya ini Kita pasangan tutup juga Ini yang model Rural lid Dan warna ini Powder kokan yang hitam Ini bahannya Sangat kuat Dan juga bisa dikunci Disini Nah jadi kalau misalnya Mau letak barang Disini Pasti aman Gak akan basah Dan juga gak akan kecurian Karena ini bisa dikunci Dan kalau ini dikunci Pintu belakangnya Tidak bisa dibuka Sama sekali Itu bukannya gimana kok Operasinya Sangat gampang sekali Kan disini ada Pemol nih Ini tinggal dipencet aja Dia akan slide Sampai ke ujung sana Ini juga tutupnya Sampai gampang Tinggal tarik aja Talinya disini Dan dia juga bisa Posisi terbuka Setengah Tidak tarik aja Sampai ujung Dan pola Yang kemudian Di handle Pintu belakang disini Yang aslinya chrome Kita tutupkan yang speaker Supaya tidak terlalu mencolok Kita pakai warna matte black Dan ini dari Oracle TP651 Kiranya itu juga Ini setback lamp yang di atas ini Ini juga kita kasihkan Warna smoke Jadi supaya tidak mengganggu fungsinya Tapi aktifiknya dapat ya Jadi ini kelihatan hitam semua Nah kemudian Disini ada yang spesial Kita selamatkan Kamera belakangnya disini Jadi yang kalau biasanya Kita pasangnya disini Di bawah sini ya Itu Posisinya kurang optimal Nah itu kita pindahkan ke sini Jadi dia bisa nembak Ke bawah sini Dan nampak ujung Palang disini Jadi kita bisa mengira-ngira Seberapa jauh sih Jarak kita ke belakang Ini kalau dipakai bermanuver Atau dibawa parkir Ini enak banget Kalau udah dipasang disini Ini di bagian bumper belakangnya Ini juga Tidak lupa juga Sudah kita ganti Gimana? Gagak gak? Wah gagak kok Nah ini kita pakai dari Rear bumper Dari pihak Ini yang tipe premium Dengan start rail Di samping Sisi ini Kiri kanan Jadi kalau misalnya Mau di tempat agak sempit Ini sangat membantu Untuk memproteksi mobil ya Jadi dia sampai Samping sini Tidak hanya di belakang Tidak hanya itu Bermper ini juga Dilengkapi dengan Dua buah lampu Lampu Di kiri kanan sini Dan juga ada TOWBOC nya juga Dan juga ada Towing point disini Dan kekuatan dari Bumper ini Ini bisa towing Sampai 3,5 ton Muli Nah di bagian kaki-kaki belakang Sudah kita dhanti Ini di shockbreaker Kita pakai Sama sini di depan Ini ProVender Basic Series Yang bisa diajak 4 klik Kemudian Yang aslinya Ini tidak pakai sway bar Kita tambahkan sway bar Sama sini di depan Ini kita pakai dari Super Pro Yang original dari Australia Dan juga Supaya Karena depannya sudah tinggi Tentu belakangnya Juga harus kita tinggikan Kita pakai Dengan motoday L-Eleaf Ini dari GS1 Jadi ditambah lagi Satu buah Firm down nya Ini nambah 2 inci Dan dengan Tambahnya L-Eleaf ini Tentu saja Bantingan juga Enak Tetapi Maximum load Yang kita bisa bawa Di bag Tentu saja meningkat juga Jadi tidak hanya tinggi Tapi ada fungsi lainnya juga Nah untuk di kaki-kakinya Ini juga spesial banget Sama seperti bumper di depan Nah kita pakai Pelet dari KMC Original DG SE Ini KMC 542 Impact Dengan spek ini Di ring 18 Ini bersama inci Dengan warna Serpent black Ini palang-palangnya Fit-fit seperti ini Dan banyak Nah kita padukan Dengan bahan suhukan Jadi kita pakai D-Best to reach Orang masih tahu Ban itu ya Ban level paling tinggi Fit to reach D-ATKO 2 Dengan ukuran ini 285-65-18 Dan kita fitting ini Pas banget Jadi sesuai dengan Nah kaki-kaki dalamnya Sudah kita modifikasi Kembali dari paling depan Ini display yang sudah kita ganti Ini kita pakai dari DBA Ini dari Australia Dan ini TPN Speed Series Jadi ini display yang kita ganti Jadi ini ada slot slotnya Jadi ini Braket systemnya lebih dingin Lebih tahan lama juga Umurnya Dan juga Otomatis lebih pakem Dan karena dia ada lubang-lubang di sini Jadi dia tidak begitu ribut Nah kita kombinasikan dengan Brakepad yang masih original Karena kalau misalnya kita ganti yang Racing Biasanya itu lebih ribut Karena dia terlalu pakem Jadi dia ribut sekali Nah Dengan kombinasi ini Jadinya pengereman Lebih senyap Tapi tetap lebih pakem Daripada asli Kemudian Seperti ya Kita tinggikan mobil ini Jadi kita pakaikan Per dari Dobinsons Ini TPN Yang lebih tinggi 2 inci Dan ini yang TPN Non-Vatibility Karena di depan tidak pake winch Dan juga bulurnya cukup ringan Jadi tidak perlu Kita gantikan yang Vatibility Non-Vatibility saya sudah cukup Jadi bantingan tetap enak Tidak menghormankan Kenyamanannya Kita pake Dread Pro Fender Yang basic series Ini bisa diatur Ke kenyamanannya Jadi bisa Lebih keras Atau lebih lembut Tinggal puter aja Di dialnya di sini Nah Gitu Dia ada 4 catekan Jadi bisa disusukkan Dengan medan Yang akan dilalui Tidak hanya itu Apocotor Am Sudah pasti kita ganti Ini bakal lengkap Kalau kita mau Tinggikan mobil Jadi apocotor Am Ini perlu kita ganti Jadi supaya kita bisa Setting ban yang lebih besar Dan juga pada saat Scoring Caster dan Camber Kita bisa dapat Settingan yang lebih optimal Daripada Memakai Apocotor Am Asino Selebarnya juga Sudah ganti Bisa juga Dari yang lebih rusuk Seperti ini Jadi kita pake Selebarnya Sepopro Australia Ini ikorannya lebih besar Dan juga Lebih stiff Daripada yang OEM Nah Penggunaan Resorber ini Sudah pasti Ini headdringnya Jadinya lebih baik Karena dia membantu Ban menampak Di asfal Dan juga pada saat Kita bermanufur Yang keperluan ini Kita belok gitu ya Dia body rollnya Lebih minim Jadinya Sudah pasti Ini enak banget Kalau dipake Ocot Ocot di ocot Nah Itu saja Modifikasi kita pada hari ini Jangan lupa Untuk tekan tombol subscribe Dan juga tekan tombol loncengnya Sebagai video berikutnya Dan jangan lupa Komen juga di bawah Berikan mau liat mobil apa Dan ikutin terus Instagram kita Di Sain Jaya Kota Oficial Karena kalau kita misalnya Modif mobil Kita pas di post Kita bikin juga di story Itu saja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton